Aku adalah seorang putri kerajaan, atau mungkin bisa dibilang putri kerajaan yang sedang dimabuk cinta oleh seorang pangeran. Kami berdua sudah dijodohkan oleh kedua orang tua kami sejak kami masih kecil. Di hari ulang tahunku, pangeran memberikanku sebuah kalung yang sangat indah. Sang pangeran berkata bahwa kalung ini akan menjadi kunci menuju dunia baru. Tidak ada yang tahu bagaimana kekuatan kalung tersebut, Namun, pangeran yakin bahwa aku adalah orang yang tepat untuk menyimpan kalung ini. Beberapa bulan pun sudah berlalu. Aku masih bingung tentang kalung ini. Sang pangeran pun juga sudah tidak terlihat lagi. Aku adalah orang yang tepat. Hmm, maksudnya apa ya? Malam harinya, aku tidur dengan nyenyak. Dan tidak sadar, kalung pemberian pangeran tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat kuat. Nyenyak banget tidurku. Loh, bentar. Ini di mana? Pelayan? Pelayan? Aduh, gimana nih? Hmm? Ini benda apa? Loh, loh. Itu bukannya pangeran? Waduh, gimana nih? Pangeran terjebak di dalam benda ini. Aku harus gimana, aku harus gimana, aku harus gimana. Oh iya. Oh, jadi aku sekarang ini lagi berada di dunia lain. Apakah ini yang dimaksud sang pangeran? Hmm, benda ini kalau nggak salah tadi namanya monitor deh. Dan pangeran yang kulihat di monitor ini hanyalah sebuah video yang di-upload pangeran ke sosial media. Meanwhile, sosial media itu dipenuhi oleh orang banyak. Orang yang buat konten di sosial media berarti mereka itu orang terkenal. Yang artinya... Lah? Banyak cewek lain dong yang bakalan suka sama pangeran. No, 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 no. Nggak, 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 nggak. Nggak, 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 nggak bisa gini. Nggak bisa ini dibiarkan ya. Kalau memang begitu, aku juga harus bisa dekat dengan pangeran. Oke, inilah saatnya